Kecantikan Lesti Kejora saat hadiri acara pernikahan Sahrul Gunawan dengan wanita cantik bernama Lengkap Dini Mutiara, membuat banyak mata tamu undangan terpesona melihatnya. Bahkan saat Lesti Kejora, Rizky Bilar dan putra semata wayang mereka naik di atas pelaminan untuk berfoto dengan kedua membelai, banyak dari tamu undangan yang berteriak memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan dede cantik banget. Tak hanya Lesti Kejora, Rizky Bilar suaminya juga terlihat tampil cukup keren dengan balutan jas hitam dan dipadukan dengan sepatu berwarna hitam pula. Sedangkan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, terlihat memakai celana pendek yang dipadukan dengan warna pakaian kedua orang tuanya. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan salah satu tamu artis yang begitu spesial dalam acara pernikahan Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat menyumbangkan beberapa single hits-nya guna menghibur para tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Seperti yang diketahui, aktor sekaligus politis Sahrul Gunawan resmi menikah dengan Dine Mutiara pada Sabtu, 6 Mei 2023. Pernikahan ini digelar di Gedong Putih, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara telah merajut kasih selama 5 bulan sebelum akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Potret kebahagiaan mereka pun tampak jelas dalam acara pernikahan yang disiarkan secara langsung lewat kanal Youtube Dine itu. Prosesi sakral ijab Kabul berlangsung cukup hikmat dan lancar. Sahrul Gunawan bahkan melakukan tugasnya dengan baik hanya dalam satu tarikan napas. Saya terima nikahnya Dine Mutiara binti Aji Syarif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kata Sahrul Gunawan dengan mantap. Para saksi yang hadir pun menyatakan, sah, dan menandakan Sahrul telah resmi menjadi suami Dine Mutiara. Gunawan menikahi Dine Mutiara dengan mas kawin 1 karat berlian dan 100 gram emas. Hal itu terungkap dari prosesi ijab Kabul yang diwakili oleh Paman Dine. Ini merupakan pernikahan kedua bagi Sahrul Gunawan yang sebelumnya sempat menikah dengan Indriani Hadi. Dari pernikahan sebelumnya, wakil Bupati Bandung ini dikaruniai tiga orang anak. Pemain sinetron Jin dan Jun ini resmi bercerai dengan Indriani pada tahun 2016. Selain dari itu pula, ekspresi Dine Mutiara memamerkan buku nikah jadi sorotan. Perempuan yang kini menjadi istri Sahrul Gunawan ini terlihat bahagia sambil mengabadikan buku pernikahan mereka. Sementara, sejak siang di lokasi pernikahan Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara di Gedong Putih, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu, 6 Mei 2023, terlihat puluhan karangan bunga tampak berjejer. Berbagai karangan bunga sebagai ucapan selamat berbahagia dari para politisi pun terlihat di pintu masuk, tempat Sahrul Gunawan menikah. Seperti karangan bunga dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY.